Intro Saya Ratu Majapahit mengadakan sayembara Barang siapa yang bisa mengalahkan Adipati Kebumar Cuen Akan aku jadikan Adipati Belambangan Dan juga menjadi suamiku Aku yang bisa mengalahkan Adipati Kebumar Cuen Siapa kamu? Aku Jaga Umbar Kamu harus membawa kepala Adipati Kebumar Cuen dihadapanku Baru aku mau menjadi istri Semua permintaanku si Ratu Akan saya ikuti Dan saya akan membawa kepala Adipati Kebumar Cuen Padaan yang akan berada di sini Sampai jumpa di sini Bayao 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 Kepala Kepomar Cuet ada bersamaku Dan aku menagih janji pesiratan untuk menikah dengan Amal Aku! Minak Jenggo, kamu benar-benar tidak tahu diri Kamu tidak lihat bagaimana wajah kamu sekarang Kamu sudah cacap Dan kamu tidak pantas bersanding dengan Gusti Ratu Kencana Wung Aku seperti ini Karena menjalankan perintah Gusti Ratu Dan aku tidak mau tahu Janji yang sudah diucapkan harus ditepati Gusti Ratu harus tetap menikah dengan aku Lindungi Gusti Ratu Baik kamu, pergi semua Jika ini balasan kalian Jangan salahkan aku jika aku melulantakan maja pari Karena Gusti Ratu sudah menghina aku di depan banyak orang Jangan salahkan aku Jika aku menghina balik Gusti Ratu Dayu, tarik satu persatu Kain yang ada ditunggu Gusti Ratu Tidak, itu sama saja menghina Gusti Ratu Menginjak harga dirinya Itu pula yang dilakukan padam Tunggu apa lagi Dayu? Tarik terus kain ya Jangan Tidak! Biar aku saja yang menariknya Aku penasaran kenapa kayaknya tidak habis-habis Aku mau jangan! Aaaaah! 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 Kalian tidak bisa menangkapnya Aku bersumpah Akan membalas kalian Dan aku akan menghancurkan Majapahit DENGAN ITU! Aku bersumpah Aku akan menghancurkan Majapahit Aaaaah! 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 Terima kasih. 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 Siap semua. Siap Bang. Kita kebelambangan sekarang. Tapi ingat, Panglima kalian bukanlah saya, melainkan Gusti Ratu Kencana Ungu. Jadi kalian mesti menjaganya dengan segenap jiwa dan neraga. Kalian lihat Bang erti? Bang erti. Ada abannya semarah? Kenapa buru-buru? Aku khawatir sekali dengan Gusti Ratu Kencana Ungu, Damar Wulan. Memangnya kenapa dengan Gusti Ratu? Damar Wulan, tadi aku dengar kalau Gusti Ratu itu akan memimpin perang melawan Minat Jinggu. Aku takut sekali. Minat Jinggu itu adalah seseorang yang sangat hebat. Kalau sampai Gusti Ratu kalah, maka Majapahit akan jatuh ke tangan Minat Jinggu. Aku harus mencari bantuan. Ingat Damar Wulan, musuhmu loh Gonda. Bukan Majapahit. Jadi, abdikan dirimu baik-baik di sana. Apa kamu bilang? Gusti Kencana Ungu datang kemarin. Iya, Dupati. Dengar, Dari. Akhirnya, Gusti Ratu Kencana Ungu menyerah juga. Dia datang kemarin pasti ingin menikahiku. Aku sangat senang. Senang sekali. Kalau lu raya senang, aku ikut senang. Sudah. Kamu diam saja. Persiapkan pernikahan. Aku akan menyambut calon permasyuriku. Aku sudah tidak sabar ingin menikah. Selamat datang. Calon permasyuriku. Sepertinya lu raya salah. Gusti Ratu kemari bukan untuk menikah dengan lu raya. Sepertinya dia ingin berperang. Dayun benar minat jinggu. Kamu jangan percaya diri dulu. Kalau aku datang kesini akan menikahinmu. Tapi aku datang kesini untuk berperang denganmu. Supala, kita harus bantu Gusti Ratu. Gusti Ratu tidak mungkin bisa melawan minat jinggu. Baik. Gusti Ratu lebih baik mundur. Biar hamba dan Panglima Supala yang menghadapi minat jinggu. Lebih baik kalian berdua menjauh. Karena aku ingin menghadapi minat jinggu dengan tanganku sendiri. Tapi Gusti Ratu. Ku bilang kalian berdua menjauh. Ini perintah. Kau lah Gusti Ratu. Aku tidak akan menyakiti Gusti. Aku juga tidak main. Sangat money jinggu. Siapa mindset yang 번r. Aku tidak akan menyakiti Gusti. Aku juga tidak akan menyakiti Shui. Ini peranti Washanto... Karena kamu sudah menghinaku dan menghabisi rakyatku. Bercuma saja Gusti. Gusti Ratu tidak bisa membunuhku. Sebaiknya, tarik mundur pasukan Gusti. Kalau tidak, Gusti bisa terungkan di peperanganmu. Lebih baik aku mati daripada kamu harus menghabisi rakyatku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu minat jinggu. Kamu sudah menghinaku dan kamu sudah membunuh rakyatku. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Gusti Ratu, Patih Logenda, dan Senopat Sepala. Bahkan prajurit pajak pahitmu tidak bisa mengalahkanku. Kurang ajar kamu minat jinggu. Gusti Ratu, cepat pergi dari sini. Prajurit, pijar kencana umum. Sepala, kamu lindungi Gusti Ratu. Cepat. Baik, Patih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Kita harus menonton Terima kasih telah 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 menonton Mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Terima kasih telah 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 menonton Tidak menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton seandainya saja dia bukan anak pati logenda aku pasti akan aku harus melawan perasaan cinta ini kepada Anja Semara dia itu adalah putri dari musuh guruku aku harus melupakan Anja Semara kamu harus bantu aku cari tahu pemuda yang membantu Gusti Ratu kemunculan dia hanya akan menjadi ancaman untukku jadi aku harus menyinggirkannya sebelum dia merebut kedudukanku sebagai pati tenang saja kanya pati serahkan hal ini pada hamba sepertinya ini memang benar bekas darah pemuda itu tidak salah lagi pemuda itu adalah orang dalam di kerajaan apa kalian berhasil menemukan pemuda itu ampun Gusti Ratu kami tidak berhasil menemukannya cepat cari lagi sampai ketemu baik Gusti Ratu padahal petunjuknya sudah sangat jelas tapi kenapa pemuda itu tidak berhasil juga ditemukan sebenarnya dia ada di mana aku harus mencari pemuda ini pasti dia ada di sekitar sini di sana kubu itu kan pemuda yang pernah menolong kenapa dia ada di kandang kuda ke sana ke sana berbaliklah ke sana ke sana ke sana ke sana ke sana ke sana kubu Terima kasih telah menonton Mimpi itu Kenapa aku bisa bermimpi seperti itu Apa hubungannya pemuda itu dengan kandang kuda Kenapa dia ada di sana Tau jangan-jangan Maafkan hamba Gusti Ratu Hamba tidak tahu Gusti Ratu akan datang ke rumah hamba Tidak tahu Di mana lo Gender Kang Mas Logender Dia pergi belum pulang Hamba tidak tahu dia di mana Apunkan hamba Gusti Ratu Kalau boleh hamba tahu Ada keperluan apa Gusti Ratu Malam-malam begini datang ke rumah hamba Untuk mencari Kang Mas Logender Ini adalah masalah mimpiku Aku ingin tahu Apa ada seorang pemuda Yang bekerja di kandang kuda Karena laki-laki itu sudah menyelamatkanku Dan dia pasti bisa menyelamatkanku Dari Minak Jinggu Celaka Aku harus temukan dia sebelum Kusir Ratu Damar Ulang Dimana kamu Ada apa Romo mencari Damar Ulang Tadi dia kami masukkan ke dalam penjara Apa? Di penjara Romo Romo Cepat kalian cari pemuda itu disini Baik Kamu tahu dia siapa? Dia itu anak dari seorang pati macam pahit yang agung Pati lu gender Aku harus bisa melupakan Anja Semara Harus bisa Cepat buka Baik Romo Loh Loh Romo Kenapa dilepaskan Romo? Iya Romo Damar Ulang ini Damar Ulang Cepat keluar Ada apa kan tempatu? Kamu harus jutu takut sekarang Romo Romo ingin membawa dia kemana? Anja Semara Kamu jangan ikut campur Ayo Damar Ulang Baik Baik Aku harus mengikuti mereka Aku takut Romo menyakiti Damar Ulang Maafkan Cepat ini Sebenarnya kita mau kemana malam-malam begini Kamu itu bawahanku Dan kamu tidak punya hak untuk bertanya Ikuti saja perintahku Baik Baik Bistiratu Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan pemuda yang bekerja di kandang kuda itu? Tidak Bistiratu Itu dia pemudanya Maafkan Cepati Untuk apa kita datang ke tempat ini? Ada apa kan cempat ini? Kenapa kan cem memukul saya? Apa salah saya? Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata benar, ilmu damar bulan tinggi sekali. Aku tidak mampu menandinginya. Aku harus minta bantuan yang cemplot. Untuk apa Kanjeng Pati melesatkan sinar itu? Terima kasih. Kanjeng, tolong jangan membuat saya bingung. Kenapa Kanjeng menyakiti saya? Damar bulan, aku tidak ingin menyakiti kamu. Aku hanya ingin mencoba kemampuan kamu. Kamu bilang kamu ingin menjadi prajurit. Kalau kamu bisa kejar aku, aku akan angkat kamu menjadi prajurit. Terima kasih. 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 Atau suara, atau suara. Lepaskan aku, Kang Mas. Lepaskan aku, aku harus menyelamatkan Damar Hulan. Baguslah yang saya tolong. Lepaskan aku, Kang Mas. Aku harus menyelamatkan Damar Hulan. Aku mohon. Selamatkan Damar Hulan. Dia mau menyelamatkan Damar Hulan. Damar Hulan sudah mati di dalam bumi. Tidak. Damar Hulan tidak boleh mati. Tidak boleh mati, Kang Mas. Aku harus mencari dia. Damar Hulan. Tidak boleh mati aku. Prajur, cepat kalian cari pemuda yang jatuh ke dalam tanah ini. Mohon ampun, Gusti Ratu. Tapi bagaimana caranya kami menemukannya? Bagaimana bisa kami masuk ke dalam tanah ini? Aku tidak mau tahu. Kalau pemuda itu saja bisa masuk ke dalam tanah ini, Itu artinya ada jalan keluar di seluruh hutan. Cepat kalian cari pemuda itu sekarang juga. Aku tidak mau sampai dia mati. Karena hanya dia yang bisa membunuh Minak Jingu. Cepat cari! Baiklah, saya tahu. Bercuma saja. Mencari sampai ke dasar tanah sekalipun. Pasti tidak akan ditemukan. Karena Damar Bulan saat ini pasti sudah mati. Tempat apa ini? Aku harus bisa keluar dari tempat ini. Maaf, Gusti Ratu. Kami sudah menyisir ke seluruh hutan. Kami tidak menemukan lubang tempat pemuda itu. Apa? Kalian tidak bisa menemukannya. Mungkin pemuda itu sudah mati, Gusti Ratu. Tidak Allah bendeng. Aku mempunyai keyakinan bahwa pemuda itu masih hidup. Dia berilmu tinggi. Dia pasti bisa bertahan di sana. Aku tahu, pemuda itu terjebak di dalam tanah dan masih hidup. Jadi, bagaimanapun juga perawat kuda itu harus segera ditemukan. Meskipun orang itu berilmu tinggi, sangat sulit untuknya bernafas di dalam tanah. Kalaupun kita bisa menemukannya, kita hanya akan menemukan mayatnya, Gusti Ratu. Aku yakin pemuda itu masih hidup. Dan kita tetap harus mencari pemuda itu. Tapi dengan cara bagaimana kita menemukannya, Gusti Ratu. Kita tidak mengetahui keberadaannya di dalam tanah. Ampun, Gusti Ratu. Kita bisa meminta bantuan, Gusti Ratu. Untuk mencari perawat kuda itu. Amba yakin, Gusti Ratu pasti tahu keberadaan pemuda itu. Kamu benar, Senopati Supala. Nicemplon memang bisa diandalkan untuk masalah seperti ini. Kurang ajar, Supala. Kenapa dia usulkan meminta bantuan pada Nicemplon? Karena aku yang suruh Nicemplon untuk buat damar bulan masuk ke perut bumi. Bisa bahaya ini kalau sampai Gusti Ratu melihat wajah damar bulan. Ampun, Gusti Ratu. Biar hamba saja yang memanggil Nicemplon. Tidak perlu. Aku sendiri akan ke sana. Gawat. Kalau begini caranya, Gusti Kencanabung bisa memergoki Nicemplon membunuh damar bulan di bawah sana. Dan aku bisa ketahuan yang menyuruh Nicemplon melakukan semua itu. Terima kasih telah menonton! Jalan! Semoga saja nih cemplon sudah berhasil membunuh Damar Wulan. Semoga saja nih cemplon sudah berhasil membunuh Damar Wulan. Kamu akan mati Damar Wulan. Kamu akan mati Damar Wulan. Ternyata Damar Wulan tidak bisa diremehkan. Ilmunya sangat tinggi. Baik. Baik. Akanku kirimkan musuh yang lebih besar Damar Wulan. Biar kamu mati. Nih cemplon. Nih cemplon. Aku perintahkan kepadamu untuk melihat ke bawah tanah dan menyelamatkan pemuda yang menjadi perawat kuda di tempat patih lho kenda. Biar kamu mati Damar Wulan. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Biar kamu mati Damar Wulan. Kepada saat ketua di tempat patih lho kena! Jalan terakhir. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Apa? Damar Bulan masih hidup. Pati lo gendek, sana pantu sempat. Segera siapkan prajurit untuk menjemput pemuda itu. Dan segera bawa kembali ke Majapah. Daulat Gusiratu. Sebelum Gusiratu menemukan Damar Bulan, aku ingin kamu terlebih dahulu membodohnya. Aku tidak ingin kamu gagal lagi. Baik, Pati. Tenang saja. Aku akan mengerahkan seluruh ilmu. Supaya Damar Bulan mati. Sesuai dengan perintah Pati. tertawa dan perintah Robert. Tidak! 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 Kamu bakal mati! Akkor segera kembali ke Majapahit dan mencari tahu kenapa Patiloh Genda ingin membunuh aku. Daya, kita harus segera ke pinggiran Majapahit dan mencari kelemahan Majapahit. Dari situlah kita bisa menyusup dan mencari tahu gerak-geri kencana. Enggak lu, Ray. Ayo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ma'alok apa itu? Manti! Badjirik! Diri kantai dari sana! Baik, ayo! Baik, ayo! Terima kasih. 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 Sudah sepatutnya aku membantumu. Kita ini adalah sahabat. Aku penasaran. Siapa yang mengirim mereka untuk membunuh kamu? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Tapi... Luka di tanganmu, luka di tanganmu, berdarah lagi. Ayo, mari aku obat. Tidak usah. Terima kasih. Ini hanya luka kecil. Nama bulan. Temuin aku sekarang. Guru. Jaga umbaran, Dayun. Aku pergi dulu. Sampai ketemu lagi. Kurang ajar. Kurang ajar. Sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan sampai ke segeratu. Di depan sana tempatnya. Bagus. Ayo cepat ke sana. Semoga saja nih cemplon sudah berhasil membunuh damar bulan. Dayun. Sepertinya ada yang mendekat. Gusti Ratu rencana umum. Minat Jing. Jangan-jangan kamu yang luah. Ampun Gusti Ratu. Sepertinya dugaan Gusti Ratu itu benar. Ini pasti perbuatan Minat Jing. Dia yang telah membuat pemuda itu masuk ke dalam tanah. Karena dia tahu. Pemuda itu yang bisa membunuh dia. Kamu benar, Patilogender. Minat Jing. Yang sudah berusaha membunuh pemuda itu. Pemuda. Gusti Ratu. Sepertinya Gusti Ratu itu salah paham. Aku tidak mau mendengar ucapanmu Minat Jing. Supala. Tahan Minat Jing di sini. Aku dan Patilogender akan mencari pemuda itu. Aku yakin. Dia pasti belum jauh. Gusti Ratu. Gusti Ratu itu salah paham. Aku tidak mengenal pemuda yang Gusti Ratu sebut. Jangan bohong kamu Minat Jing. Kamu sudah menghabisi rakyatku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu membunuh pemuda berilmu tinggi itu yang bisa menghabisimu. Gusti Ratu. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak mengenal pemuda itu. Dan aku tidak mendakitinya. Ayo. Aku tidak mengenal pemuda... Jangan melukis. Jadi, Ahda. Jangan melukis kekuatan ini. Jangan melukis kekuatan. ес다고 Opera. Lihatlahan aku melukis kekuatan. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Aku jadi penasaran, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu harus menutup wajah kamu? Kamu tidak akan bisa tahu siapa aku. Jangan sebut aku Patelogender, kalau aku tidak bisa membuka tutup wajah kamu. Jangan sebut aku, aku tidak bisa membuka tutup wajah kamu. Jangan sebut aku, aku tidak bisa membuka tutup wajah kamu. Kamu harus mencari tahu apa Guru Damar Bulan yang aku lihat tadi adalah Kang Mas Udara. Apa benar Kang Mas Udara masih hidup? Itu dia Guru Damar Bulan. Nih, buat dia terjatuh agar aku bisa melihat wajahnya. Aku curiga, dia adalah Kang Mas Udara. Kenapa berkabut? Aku jadi tidak bisa melihat wajahnya. Cepat hilangkan kabut itu. Aku tidak bisa menghilangkan kabut ini. Kabut ini bukan kabut biasa. Ini pasti dari gurunya Damar Bulan. Dan ilmunya sangat tinggi. Kan Jeng Pati harus hati-hati. Sangat tinggi? Aku jadi penasaran. Siapa gurunya Damar Bulan itu? Jeng Pati harus hati-hati-hati. Pak Asyik, anak-anak. Bagaimana bisa aku mencari tembok sehingga ini? Bagaimana bisa aku mencari tembok sehingga ini? Lari kemana dia? Kang Mas, Kang Mas. Apa mungkin Anjas Mara memanjat tembok ini, Kang Mas? Kang Mas. Tidak mungkin Anjas Mara bisa memanjat tembok seperti ini. Aku yakin dia masih di sekitar sini. Sampai jumpa.